Asalkan dia tidak mati, pendeta tahu api penyucian itu menghela napas lega. Jiwa ketua tertinggi tidak memburuk, juga tidak menghilang. Dia tidak akan mati. Namun, kekuatan jiwaku tidak mampu memulihkan jiwanya. Gui Muchen tersenyum getir. Biasanya, jiwa yang hancur seharusnya menghilang. Namun, jiwa ketua tertinggi tidak menghilang. Aku belum pernah melihat hal aneh seperti itu. Jika jiwa ketua tertinggi tidak dipulihkan, bahkan jika dia tidak mati, dia tidak akan bisa bangun. Pena tua kedua, apakah tidak ada cara lain? Bayi Yuhun bertanya sambil mengerutkan kening. Gui Muchen mendesah tak berdaya, menyembuhkan tubuh jiwa adalah hal yang sangat sulit dilakukan. Terlebih lagi, aku belum pernah melihat situasi seperti yang dialami oleh Tuhan Besar. Aku telah menuangkan lebih dari setengah kekuatan jiwaku ke dalam tubuh Tuhan Besar, tetapi tidak ada kemajuan. Tidak ada cara lain. Supreme Peerless sedang menyendiri. Aku tidak tahu kapan dia akan keluar. Kalau tidak, dengan pencapaiannya di bidang alkimia, dia mungkin punya cara. Dewa Perang Api mengerutkan kening. Pena tua kedua benar. Jika jiwa penguasa tertinggi tidak dapat dipulihkan, dia tidak akan bisa bangun. Pena tua keempat dan Pena tua naga pemakan jiwa tidak bisa melakukannya bersama-sama. Tanya Dewa Perang Angin. Gui Muchen mengerutkan kening. Setelah beberapa saat, dia berkata, kita bisa mencoba. Bagaimanapun, kekuatan jiwa yang kuat akan sangat membantu. Aku akan segera mengirim pesan kepada Tetua Keempat dan Tetua Naga Pemakan Jiwa. Dewa Perang Api segera mengirim pesan kepada Zuge King Feng dan Tetua Naga Pemakan Jiwa. Keduanya bergegas menuju ke Pangu Imortal Abode segera setelah mereka menerima pesan tersebut. Namun, tiga alkemis surgawi primal chaos bekerja sama dan menyuntikkan seluruh kekuatan jiwa mereka ke tubuh Feng Wuchen. Namun, mereka tetap tidak dapat memulihkan jiwa Feng Wuchen. Tidak peduli metode apa yang mereka gunakan, itu tidak ada gunanya. Pena tua keempat, apakah masih tidak berfungsi? Dewa Perang Api bertanya dengan cemas. Zuge King Feng menggelengkan kepalanya dan mendesah. Tidak ada perbaikan. Ini pertama kalinya aku melihat situasi seperti ini. Kekuatan jiwa penguasa tertinggi sangat menakutkan. Secara logika, tidak seorang pun dapat melukai jiwanya. Terlebih lagi, kekuatan jiwanya telah sepenuhnya menghilang. Ini terlalu aneh. Tetua Naga Pemakan Jiwa mengerutkan kening. Mendengar ini, wajah Zuge King Feng tiba-tiba berubah. Dia berkata dengan kaget, apakah itu jiwa kekacauan? Jiwa kekacauan. Wajah Tetua Naga Pemakan Jiwa. Jiwa kekacauan. Dao Leluhur Api Penyucian dan Gui Muchen mengerutkan kening. Jelas, mereka belum pernah mendengarnya. Roh Putih segera berkata, Tetua keempat benar. Ketika Tuan yang terhormat bertarung dengan lelaki tua itu, dia menyebutkan jiwa kekacauan. Tuan yang terhormat tidak bertarung dengannya, tetapi Tuan yang terhormat terluka parah. Ini pasti disebabkan oleh kekuatan jiwa. Seperti yang kupikirkan, kekuatan jiwa sang penguasa tertinggi. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang dapat melukai jiwa Tuan muda adalah jiwa kekacauan. Aku tahu bahwa Keos Sol sudah memiliki seorang Tuan. Seru Zuge King Feng, wajahnya penuh dengan keterkejutan. Apa itu Keos Sol? Tanya Dao Ancestor Purgatori dengan bingung. Zuge King Feng menjelaskan, jiwa kekacauan adalah kekuatan jiwa terkuat di alam kekacauan. Bahkan lebih kuat dari kekuatan jiwa penguasa tertinggi. Sebelum penguasa tertinggi pergi ke wilayah surgawi ilahi, dia bertanya kepadaku tentang jiwa kekacauan. Jiwa kekacauan itu sangat menakutkan. Aku khawatir kita tidak bisa berbuat apa-apa terhadap situasi ketua tertinggi. Tidak bisa berbuat apa-apa. Raut wajah Dragon Soul Honorable dan War God Guard berubah. Sekarang kita hanya bisa mengandalkan ketua tertinggi sendiri. Jika kekuatan jiwa ketua tertinggi pulih, jiwanya akan pulih secara alami. Namun, kita tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Dui Muchen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dengan Keos Sol yang menekannya, siapa yang tahu kapan leluhur jiwa Feng Muchen akan pulih? Jika leluhur jiwa tidak dapat pulih, jiwa Feng Muchen tidak akan dapat pulih. Dia akan tetap dalam keadaan koma. Suge King Feng berkata, Jangan khawatir. Jiwa Panglima Tertinggi yang hancur tidak menunjukkan tanda-tanda akan memburuk. Dia akan baik-baik saja. Sejujurnya, aku berharap jiwa ketua tertinggi akan menunjukkan tanda-tanda memburuk. Jika jiwa ketua tertinggi hancur, dia bisa dibangkitkan. Baru saja, ketua tertinggi hidup kembali setelah menghancurkan dirinya sendiri. Kata seorang jiwa naga terhormat. Begitu perkataan itu terucap, semua orang yang hadir menatap sang jiwa naga terhormat dengan kaget. Melihat tatapan semua orang, jiwa naga terhormat terkejut. Wajahnya berubah menjadi hijau dan dia hampir berlutut. Tetua Agung, mengapa kalian semua melihat ke arahku? Aku, apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Tanya Dragon Soul Venerable dengan Neri. Dia ketakutan setengah mati. Bayi Yuhun tersenyum gembira. Ye Yufeng, kau benar. Kau benar sekali. Terima kasih telah mengingatkan kami. Kalau tidak, kami harus menunggu ketua tertinggi bangun. Kau benar-benar pintar. Gui Muchen tersenyum senang. Mengapa kita tidak memikirkan metode ini? Haha, naga pemakan jiwa tertawa. Dewa Perang Api tersenyum gembira. Ini memang satu-satunya cara. Tapi ini agak berlebihan. Inilah Tuan Muda yang sedang kita bicarakan. Ye Yufeng menghela napas lega dan menepuk dadanya. Itu membuatku takut. Kupikir aku mengatakan sesuatu yang salah. Biarkan tetua ini melakukannya. Gui Muchen tersenyum senang dan langsung menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyerang jiwa Feng Wuchen yang hancur. Hanya dengan satu serangan, jiwa Feng Wuchen yang hancur lenyap sepenuhnya. Jiwa Tuan Tertinggi telah menghilang. Gui Muchen tersenyum, kita tinggal menunggu Tuan Muda kembali hidup. Suge King Feng dan Pendeta Tau Api penyucian menantikannya. Seperti yang diharapkan. Tak lama kemudian, seberkas cahaya kemasan tiba-tiba bersinar. Cahaya itu sangat menyilaukan. Kemudian, aura yang mendominasi terpancar keluar. Jiwa Feng Wuchen pun terbentuk kembali. Terlahir kembali, terlahir kembali. Jiwa Penguasa Tertinggi, Gui Muchen sangat gembira. Dewa Perang Api berkata dengan gembira, seperti yang diharapkan dari Tuan Muda. Dia sangat kuat, dia bahkan bisa hidup kembali. Ini yang kedua kalinya. Itu hebat, Tuan Tertinggi telah hidup kembali. Bayi Yuhun dan yang lainnya juga sangat gembira. Naga pemakan jiwa tersenyum gembira, ini ide yang bagus. Tuan Muda memang kuat, dia masih bisa hidup kembali bahkan setelah jiwanya menghilang. Feng Wuchen tidak berhasil hidup kembali. Semua orang merasa sangat lega. Jiwaku akhirnya pulih. Feng Wuchen tersenyum gembira, Ye Yu Feng, ide busukmu sungguh bagus. Bahkan ketua tertinggi pun tahu. Ye Yu Feng menggaruk kepalanya dengan canggung. Bagus sekali, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Kemudian, jiwanya kembali ke tubuh fisiknya dan pulih dengan cepat. Akan tetapi, saat jiwanya memasuki tubuhnya, Feng Wuchen tiba-tiba merasakan kekuatan jiwanya meningkat pesat. Dalam beberapa tarikan nafas, Feng Wuchen berhasil menerobos ke alam kaisar kekacauan. Leluhur kekuatan jiwa telah menelan kekuatan jiwamu dan membiarkanku menerobos ke alam kaisar kekacauan. Wajah Feng Wuchen dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. 4.132 Alkemis alam kaisar kekacauan Gui Muchen, Zuge King Feng, naga pemakan jiwa, dan para alkemis alam jiwa naga berseru pada saat yang sama. Terobosan dalam sekejap. Apa yang sedang terjadi? Alkemis alam kaisar kekacauan, para pengawal dewa perang dan yang mulia alam jiwa naga juga terkejut. Ketiga alkemis Chaos Heavenly Venerable Realm baru saja menyuntikkan seluruh kekuatan jiwa mereka ke dalam tubuh Feng Wuchen. Sekarang, mereka telah menjadi makanan bagi Feng Wuchen, membantunya menerobos ke alam alkemis Chaos Emperor Realm. Apakah ini yang disebut berkah tersembunyi? Bukankah ini terlalu cepat? Leluhur kekuatan jiwa dapat menyerap kekuatan jiwamu secara langsung. Sepertinya aku harus berterima kasih kepada ketiga tetua. Feng Wuchen terkejut sekaligus gembira. Itu terlalu tak terduga. Menyerapnya secara langsung, naga pemakan jiwa tercengang dan berkata dengan tak percaya, Tuan Mudahol dapat menerobos seperti ini. Tidak bisa dipercaya, Zuge King Feng tercengang. Dia sama sekali tidak bisa mempercayainya. Mereka telah berada di alam caotik selama bertahun-tahun, tetapi mereka belum pernah melihat seorang alkemis seperti Feng Wuchen, yang dapat secara langsung menyerap kekuatan jiwa orang lain untuk mencapai efek peningkatan yang cepat. Sungguh tidak dapat dipercaya. Bahkan aku sendiri tidak dapat mempercayainya. Aku telah merepotkan ketiga tetua kali ini. Sebagai hadiah, aku akan memberimu sebuah harta karun. Feng Wuchen tersenyum gembira, lalu mengeluarkan dua cincin luar angkasa dan menyerahkannya kepada naga pemakan jiwa dan Zuge King Feng. Tuan Muda Balai, ini. Zuge King Feng bertanya dengan kaget. Penatua keempat, ini adalah cincin luar angkasa. Dewa Perang Api berkata dengan tergesa-gesa. Dia mengenalinya sekilas dan sangat gembira. Cincin luar angkasa, naga pemakan jiwa awalnya tertegun, lalu tersenyum canggung. Tuan Mudaola, tetua ini memiliki harta luar angkasa. Naga pemakan jiwa yang agung, ini adalah cincin luar angkasa dengan kapasitas 10 kali lipat. Dewa Perang Angin tersenyum tipis. Apa? Cincin luar angkasa dengan kapasitas 10 kali lipat. Naga pemakan jiwa dan Zuge King Feng berseru bersamaan, mata mereka melotot. Keduanya tercengang di tempat. Cincin luar angkasa yang diberikan Feng Wuchen sebenarnya adalah cincin luar angkasa dengan kapasitas 10 kali lipat. Ini tidak pernah terdengar. Jika ini benar-benar cincin luar angkasa 10 kali lipat, seberapa mengerikankah itu? Penatua keempat, kita semua, pengawal Dewa Perang, memilikinya. Itu diberikan kepada kita oleh Tuan Muda Balai. Aku mendengar dari pelindung Zizun bahwa hanya Tuan Muda Balai yang dapat memurnikannya. Dewa Perang Api tertawa pelan. Ledakan. Pikiran Zuge King Feng menjadi kosong sejenak, dan hatinya bergetar. Feng Wuchen ternyata bisa memurnikan harta ajaib dengan ruang 10 kali lipat. Di seluruh alam kekacauan primal, tidak ada seorang pun yang mampu memurnikannya. Bahkan Tetua Agung Yan Feng paling-paling hanya dapat menempa harta ajaib dengan ruang 3 kali lipatnya. Bahkan lelaki tua berjubah putih, seorang alkemis makhluk tertinggi, tidak akan mampu memurnikannya. Tuan Muda Hol, ini. Apakah ini benar-benar cincin ruang 10 kali? Naga pemakan jiwa bertanya dengan kaget, suaranya sedikit bergetar. Melihat kedua tetua yang terkejut, Feng Wuchen tersenyum gembira dan berkata, ya, itu adalah cincin ruang 10 kali. Bagaimana lagi menurutmu kultifasiku meningkat begitu cepat? Karena Feng Wuchen sendiri yang mengatakannya, Zuge King Feng dan naga pemakan jiwa harus mempercayainya meskipun mereka tidak mau. Tuan Muda Hol, bukankah itu berarti berkultifasi di Space Ring selama 10 hari hanya satu hari di dunia luar? Tanya Zuge King Feng dengan kaget. Memikirkannya saja sudah mengerikan. Itu benar. Itu saja. Feng Wuchen tersenyum tipis, lalu mengirimkan transmisi suara ke Gui Muchen, penatua kedua, aku akan mengajarimu cara memurnikan mutiara ilahi penentang surga nanti. Terima kasih, Yang Mulia. Gui Muchen mengucapkan terima kasih dengan hormat, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Karena Feng Wuchen berkata dia akan mengajarinya, maka itu pasti harta karun yang tidak bisa dimurnikan oleh Gui Muchen. Terlalu kuat, kata naga pemakan jiwa dengan kaget, wajah tuannya masih kaku. Baiklah, aku masih punya urusan penting yang harus diselesaikan, jadi aku tidak akan menemanimu. Feng Wuchen tersenyum tipis, lalu menghilang. Para pengawal dewa perang dan tuan terhormat jiwa naga juga menghilang, terus memantau kekuatan gelap di alam surgawi. Ketika Feng Wuchen muncul kembali, dia telah memasuki cincin ilahi. Sumber kuno, apakah yang kamu katakan sebelumnya itu benar? Feng Wuchen buru-buru bertanya, mengingat apa yang dikatakan sumber kuno sebelumnya. Guru, kekuatan dewa kuno bukanlah kekuatan ilahi dari alam kekacauan. Tidak sulit untuk memperkuat leluhur kekuatan jiwa guru. Terlebih lagi, guru telah menembus alam kultifasi, sehingga dapat ditingkatkan lebih lanjut. Seiring dengan kultifasi guru yang semakin kuat, baik kekuatan ilahi maupun leluhur kekuatan jiwa akan diperkuat. Kata sumber kuno dengan hormat. Akankah itu menguat seiring meningkatnya kultifasiku? Bisakah itu melampaui roh kekacauan? Feng Wuchen bertanya dengan kaget, agak tidak percaya. Guru dapat mencobanya. Dengan kultifasi guru saat ini, saya tidak tahu sejauh mana itu dapat ditingkatkan. Kata sumber kuno dengan hormat. Baiklah, aku akan mencobanya sekarang juga. Feng Wuchen tidak sabar untuk duduk bersila, mendesak kekuatan dewa kuno dan kekuatan jiwa leluhur. Di bawah kendali Feng Wuchen, ia mulai memperkuat leluhur kekuatan jiwa. Tak perlu dikatakan, leluhur kekuatan jiwa benar-benar mulai membaik. Itu hebat. Leluhur kekuatan jiwa telah menjadi lebih kuat, masih bisa diperkuat. Feng Wuchen sangat gembira. Jika leluhur kekuatan jiwa dapat diperkuat, itu berarti ada peluang untuk melampaui roh kekacauan. Meskipun bisa diperkuat, kecepatan peningkatannya tidak cepat. Butuh waktu. Namun, hal ini telah membuat Feng Wuchen sangat termotivasi, dan dia mendambakan leluhur kekuatan jiwa untuk melampaui roh kekacauan. Karena roh kekacauan sudah memiliki Tuan, maka ia akan melampaui roh kekacauan. Seiring berjalannya waktu, leluhur kekuatan jiwa menjadi semakin kuat. Selama bisa melampaui roh kekacauan, lelaki tua berjubah putih itu tidak perlu khawatir lagi. Barang lama, tunggu saja. Kamu beruntung kali ini, tetapi mungkin tidak akan sama di lain waktu. Tidak peduli seberapa kuat roh kekacauan itu, aku akan melampauinya. Feng Wuchen mencibir, matanya berkilat kejam. Dia tidak sabar untuk menyeret lelaki tua berjubah putih itu keluar dan menekan roh kekacauannya. Waktu terus berlalu, hari demi hari. Untuk melampaui roh kekacauan, Feng Wuchen dapat dikatakan telah berusaha keras untuk memperkuat dirinya. Tujuh hari kemudian, Feng Wuchen akhirnya berhenti menguat. Hal ini karena leluhur kekuatan jiwa tidak dapat diperkuat lagi. Namun, leluhur kekuatan jiwa telah menjadi sangat kuat, lebih dari sepuluh kali lebih kuat dari sebelumnya. Setelah tujuh hari penguatan, leluhur kekuatan jiwa telah menjadi begitu kuat. Seperti yang diharapkan dari kekuatan dewa primordial, itu terlalu kuat. Leluhur kekuatan jiwa saya dekat dengan roh kekacauan. Feng Wuchen tertawa gembira. Feng Wuchen sudah sangat puas bahwa leluhur kekuatan jiwa dapat diperkuat sedemikian rupa. Guru, sempurnakan mutiara ilahi yang menentang surga dari alam kaisar dewa kekacauan dan tingkatkan kultifasimu. Saat waktunya tiba, leluhur kekuatan jiwa akan melampaui roh kekacauan. Pedang dewa naga tertawa gembira. Tidaklah sulit untuk memurnikan mutiara ilahi penentang surga, tetapi sekarang bukan saatnya untuk meningkatkan kultifasiku. Feng Wuchen tertawa gembira. Bagaimanapun, kultifasi Feng Wuchen baru saja meningkat. Jika dia meningkatkannya lebih jauh, itu akan memengaruhi fondasinya. Setelah mengaktifkan leluhur kekuatan jiwa, Feng Wuchen tertawa gembira. Dengan kekuatan leluhur kekuatan jiwaku saat ini, bahkan jika aku tidak dapat mengalahkan roh kekacauan, aku seharusnya dapat bertahan untuk sementara waktu. Namun, itu sudah cukup untuk menghadapi benda tua itu. Orang tua, jangan biarkan aku menyentuhmu. Kalau tidak, kau akan menderita. 4.133 Suku Yan Di aula utama, Yan dihundan seluruh eselon atas tampak muram. Feng Wuchen memiliki api suci yang mengerikan. Akan lebih sulit untuk menghadapinya. Anak ini telah menjadi musuh kita berkali-kali. Kita tidak akan menyerah sampai kita membunuhnya. Kata Yan Wutian dengan marah sambil mengepalkan tinjunya. Yan Wutian ingin mencabik-cabik Feng Wuchen, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Feng Wuchen. Hatinya dipenuhi amarah. Feng Wuchen tidak akan bahagia lama-lama. Yan dihund menyipitkan matanya karena matanya memancarkan niat membunuh. Dia menggertakkan giginya dan berkata, Saat perang pecah, aku akan membuatmu berharap kau mati. Patriark, hal terpenting sekarang adalah menemukan cara untuk menyembuhkan luka-luka tetua agung sesegera mungkin. Luka-luka tetua agung terlalu serius. Pil tidak akan banyak berguna. Kita masih perlu menghabiskan kekuatan ilahi kita, kata tetua flaming moon dengan suara rendah. Melihat Yan Feng, yang sudah tidak dapat dikenali lagi, hatinya berdarah. Yan dihund menganggup dan berkata, Sayangnya, iblis wanita itu belum keluar. Kita hanya bisa bekerja sama untuk menyembuhkan tetua agung dan membiarkannya pulih secepat mungkin. Hari ini adalah hari ke-8. Dengan bantuan ramuan penyembuh terkuat dari suku Yan, luka-luka tetua agung Yan Feng telah pulih hingga 30%. Ramuan penyembuh yang paling kuat hanya dapat memulihkan 30%. Ini menunjukkan betapa seriusnya luka-luka tetua agung Yan Feng. Itu hanya luka dalam. Kulit yang terbakar parah belum pulih sama sekali. Tubuh tetua agung Yan Feng terbakar parah. Dia telah memutuskan untuk menyerah pada tubuh fisiknya. Selama luka-lukanya disembuhkan, tidak akan sulit baginya untuk membangun kembali tubuh fisiknya dengan kultivasinya sebagai seorang alkemis. Meskipun tetua agung Yan Feng tidak berbicara dan tidak dapat berbicara, namun niat membunuh di matanya membuat siapapun yang melihatnya merasa seperti berada di neraka. Feng Wuchen, jika aku tidak membunuhmu, aku bukan manusia. Tetua agung Yan Feng meraung dalam hatinya. Wajah tetua agung Yan Feng yang terbakar parah telah jatuh dan menutupi mulutnya. Dia tidak dapat berbicara. Yan Feng hanya bisa melampiaskan kemarahannya yang tak terbayangkan dalam hatinya. Tetua agung Yan Feng telah berada di alam kekacauan selama puluhan juta tahun. Dia memiliki status yang tinggi dan tidak pernah dipermalukan seperti ini. Bagaimana tetua agung Yan Feng bisa merasa puas jika dia tidak membunuh Feng Wuchen? Tiga hari kemudian. Tempat tinggal abadi naga. Yang mulia, apakah ini manik ilahi yang menentang surga? Gui Muchen bertanya dengan penuh semangat. Di pavilion alkimia, di bawah bimbingan Feng Wuchen, Gui Muchen menghabiskan tiga hari dan akhirnya berhasil memurnikan mutiara ilahi yang menentang surga dari alam surgawi abadi. Feng Wuchen juga berhasil memurnikan mutiara ilahi penentang surga alam kaisar dewa caotik. Hanya satu mutiara ilahi yang menentang surga dari alam kaisar dewa caotik saja menghabiskan 10 miliar harta karun alam semesta. Jika Feng Wuchen tidak mendapatkan sejumlah besar harta langit dan bumi dari bangsa dewa roh neraka, dia tidak akan mampu memurnikannya. Benar sekali, ini adalah manik ilahi yang menentang surga. Manik ini memiliki efek yang kuat untuk meningkatkan basis kultivasi seseorang. Manik ini dapat langsung diserap untuk meningkatkan basis kultivasi seseorang. Manik ini bahkan lebih kuat daripada material surgawi dan harta duniawi. Selain itu, manik ini tidak memiliki efek samping apapun, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Apa, mutiara ilahi penentang surga dapat langsung diserap untuk meningkatkan basis kultivasi seseorang? Gui Muchen dan beberapa alkemis kuat lainnya membelalakan mata mereka karena terkejut. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis, Benar sekali. Tidak perlu memurnikannya dan tidak akan memakan banyak waktu. Meskipun mutiara ilahi penentang surga sangat kuat, tidak disarankan untuk terus-menerus mengonsumsinya. Lagi pula, jika basis kultivasi seseorang meningkat terlalu cepat, itu akan memengaruhi fondasi dan basis kultivasi masa depannya. Hal yang paling merepotkan adalah ia menghabiskan banyak harta karun alam semesta. Semakin kuat mutiara ilahi yang menentang surga, semakin banyak harta karun alam semesta yang dikonsumsinya. Kalian semua baru saja melihatnya. Gui Muchen menahan keterkejutan di hatinya dan mengangguk, yang mulia benar. Itu memang menghabiskan banyak harta karun alam semesta. Untungnya, yang mulia telah menyiapkan susunan teleportasi. Ada banyak sekali harta karun alam semesta di alam surga Wiwiji yang dapat menyediakannya untuk kita. Feng Muchen berkata sambil tersenyum tipis, dari semua kekhawatiran di dunia, pasti ada yang baik dan yang buruk. Tidak ada yang sempurna. Yang mulia benar. Gui Muchen mengangguk. Saudara Feng. Pada saat ini, suara Yun Feng Kiao tiba-tiba terdengar. Saudara Yun. Feng Muchen langsung kegirangan dan segera berjalan keluar dari pavilion alkimia. Yun Feng Kiao saat ini berada di alun-alun pangu imortal abode. Melihat Feng Muchen keluar, dia langsung tersenyum dan melintas. Saudara Yun, akhirnya kau datang juga. Feng Muchen tersenyum gembira. Tentu saja aku tidak akan mengingkari janjiku kepada saudara Feng. Aku baru menemukannya setelah bertanya-tanya cukup lama. Pangu imortal abode-mu terlalu megah, bukan? Bahkan lebih megah daripada istana dewa alkimia. Wajah Yun Feng Kiao penuh dengan keterkejutan, tetapi hatinya juga sangat gembira. Saudara Yun, kamu bisa berkultivasi di pangu imortal abode di masa depan. Ayo, aku akan memperkenalkanmu pada seorang alkemis yang hebat. Feng Muchen tersenyum senang. Yun Feng Kiao telah merasakan beberapa kekuatan jiwa yang menakutkan, tetapi dia tidak tahu di alam mana sang alkemis berada. Feng Muchen membawa Yun Feng Kiao ke pavilion alkimia. Saudara Yun, ini adalah tetua kedua dari jiwa naga, Gui Muchen, seorang alkemis alam surgawi primal chaos. Beberapa orang ini juga berasal dari jiwa naga. Mereka semua adalah alkemis alam kaisar dewa primal chaos. Di masa depan, mereka akan membimbing kultivasi Anda. Alam alkemis Anda pasti akan meningkat dengan sangat cepat. Feng Muchen tersenyum tipis. Alkemis alam surgawi kekacauan primal. Alkemis alam kaisar dewa kekacauan primal. Mendengar perkenalan Feng Muchen, bola mata Yun Feng Kiao hampir melayang. Dia tercengang di tempat. Mereka sebenarnya adalah alkemis alam surgawi kekacauan primal dan alkemis alam kaisar dewa kekacauan primal. Yun Feng Kiao tidak pernah menyangka bahwa dia akan memiliki alkemis alam surgawi kekacauan primal untuk membimbingnya. Dia bahkan tidak berani memikirkannya. Junior Yun Feng Kiao menyapa tetua kedua dan tiga senior. Yun Feng Kiao buru-buru menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Dia begitu ketakutan hingga wajahnya agak pucat. Gui Muchen tersenyum gembira dan berkata, Selamat datang di Jiwa Naga. Terima kasih, tetua kedua. Yun Feng Kiao dengan hormat menangkupkan tinjunya dan berkata dengan ekspresi sangat gugup. Feng Wuchen menepuk bahu Yun Feng Kiao dan berkata sambil tersenyum, Saudara Yun, kamu sekarang adalah penguasa Jiwa Naga. Kamu seharusnya menikmati perlakuan sebagai penguasa Jiwa Naga. Setelah itu, Feng Wuchen menyerahkan cincin spasial dengan kapasitas 10 kali lipat kepada Yun Feng Kiao. Segera setelah itu, ia mengaktifkan kekuatan dewa kuno untuk membantu Yun Feng Kiao memperkuat kekuatan ilahinya. Mantra kekacauan primal kuno yang kuat dan susunannya juga diserahkan kepada Yun Feng Kiao. Serangkaian tindakan Feng Wuchen mengejutkan Yun Feng Kiao sekali lagi. Saudara Feng, kekuatan ilahiku. Tampaknya telah meningkat puluhan kali lipat. Ini, ini tidak mungkin benar. Apakah aku berhalusinasi? Yun Feng Kiao sangat terkejut. Dia menatap Feng Wuchen seolah-olah sedang melihat monster. Ini bukan mimpi, kan? Siapa yang ingin kamu tipu? Bagaimana bisa ada hal yang begitu baik di dunia? Yun Feng Kiao tidak berani percaya bahwa inilah yang mengubah hidupnya. Melihat Yun Feng Kiao yang sangat terkejut, Feng Wuchen tersenyum dan berkata, Saudara Yun, ini semua nyata. Aku akan membantumu meningkatkan kultifasimu sesegera mungkin. Penatua R, aku akan merepotkanmu untuk memberikan petunjuk pada Saudara Yun. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis. Tuan, mohon tenanglah. Gui Muchen berkata dengan hormat. Saudara Yun, saya masih punya urusan penting yang harus diselesaikan di kuil primal chaos. Anda tinggallah di sini dan berkultifasilah dengan baik, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Sebentar lagi, Ling Xiao Xiao dan yang lainnya akan naik. Feng Wuchen harus membuat persiapan. 4.134 Di Ruang Misterius Seorang lelaki tua berjubah putih perlahan membuka matanya dan aura mengerikan yang tak terbayangkan meledak. Feng Wuchen Wajah lelaki tua berjubah putih itu tiba-tiba berubah menjadi ganas dan niat membunuh yang dingin menyapu seluruh ruang misterius itu. Tria tua berjubah putih itu adalah ahli alkemis alam berdaulat. Setelah delapan hari pemulihan, luka-luka lelaki tua berjubah putih itu sembuh total. Dengan kekuatannya sebagai alkemis tahap ilahi tertinggi, cedera serius bukan apa-apa baginya. Beraninya kau melukaiku. Lain kali, aku akan menghancurkan tulangmu dan menebarkan abumu. Tria tua berjubah putih itu berkata dengan keras. Ketika dia memikirkan Feng Wuchen, niat membunuhnya berlipat ganda. Tria tua berjubah putih itu terluka parah oleh Feng Wuchen. Ini adalah noda dan penghinaan terbesar dalam hidupnya yang tidak akan pernah bisa dia hapus. Jika dia tidak membunuh Feng Wuchen, lelaki tua berjubah putih itu tidak akan mampu meredakan amarahnya. Namun, Feng Wuchen memiliki kekuatan dewa primordial yang tirani. Jika lelaki tua berjubah putih itu ingin membunuh Feng Wuchen, dia tidak akan mampu melakukannya sendiri. Bagaimanapun, Feng Wuchen memiliki tubuh abadi. Inilah bagian yang paling menyusahkan bagi lelaki tua berjubah putih itu. Leluhur tua Yao Kun, pria tua berjubah putih itu menyampaikan suaranya. Di suatu tempat yang misterius, seorang lelaki tua dengan rambut dan janggut putih perlahan membuka matanya. Wajah tuanya dipenuhi dengan keterkejutan. Lelaki tua berambut dan berjanggut putih itu adalah leluhur tua Yao Kun. Suan Dao Shen, leluhur tua Yao Kun sedikit terkejut dan bertanya dengan ragu, sudah puluhan juta tahun. Mengapa Suan Dao Shen tiba-tiba memanggilku? Apakah dia akan kembali? Saat leluhur tua Yao Kun tengah kebingungan, seorang lelaki tua berjubah putih muncul. Itu adalah Suan Dao Shen. Suan Dao Shen juga merupakan lelaki tua berjubah putih yang dilukai oleh Feng Wuchen. Suan Dao Shen, aku tidak melihatmu selama puluhan juta tahun. Kultifasimu semakin kuat. Mengapa kau tiba-tiba mencariku? Senyum muncul di wajah tua leluhur tua Yao Kun saat dia menatap Suan Dao Shen. Apakah kau menginginkan kekuatan dewa primordial? Suan Dao Shen langsung ke intinya dengan aura yang mendominasi. Kekuatan dewa purba, wajah tua leluhur tua Yao Kun dipenuhi dengan keterkejutan saat dia menatap Suan Dao Shen dengan linglung. Kekuatan dewa primordial begitu kuat, siapa yang tidak menginginkannya? Leluhur tua Yao Kun mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu, Suan Dao Shen, mengapa kamu bertanya? Suan Dao Shen ingin membantuku mendapatkan kekuatan dewa primordial. Leluhur Yao Kun adalah lelaki tua. Leluhur Yao Kun adalah Yao Kun. Jika aku punya kesempatan, tentu saja aku ingin memperoleh kekuatan dewa kuno. Ini adalah kekuatan dewa yang berasal dari kehendak surga. Leluhur tua monster Kun tersenyum tipis, hanya saja bocah di dunia kekacauan primal yang memiliki kekuatan dewa kekacauan primal itu punya seseorang yang mendukungnya. Shen, kau tahu tentang alam kekacauan primal. Suan Dao Shen menatap leluhur tua Yao Kun dengan heran. Suan, leluhur monster Kun menganggup dan perlahan berdiri. Ia tersenyum dan berkata, aku sudah lama terjaga. Belum lama ini, aku merasakan aura alam primal chaos. Aku juga tahu bahwa namanya adalah Feng Wu Chen dan ia mendapat dukungan dari leluhur primal chaos. S. Tua-tua-tua-tua-tua-tua Suan Dao Shen mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, orang tua itu tidak ada apa-apanya. Dengan kekuatan kita, dia tidak ada apa-apanya di mata kita. Leluhur primal chaos memang lebih lemah dari kita, tapi jangan lupa bahwa Suan Dao Shen didukung oleh leluhur suci Dao Surgawi. Kedudukannya di Dao Surgawi lebih tinggi dari kita. Leluhur monster kun menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Bukan hanya aku yang merasakan kekuatan dewa primordial. Orang-orang tua itu pasti juga merasakannya. Karena hubungan antara leluhur primal chaos dan leluhur dewa Dao Surgawi, mereka tidak melakukan apapun. Leluhur monster kun menatap Suan Dao Shen dan bertanya sambil tersenyum, Suan Dao Shen, kau tidak berniat merebut kekuatan dewa purba, kan? Saya tidak peduli. Suan Dao Shen berkata dengan dingin, hanya saja Feng Wu Chen, bocah busuk itu, belum lama ini memata-mata jiwa kekacauan primal kursi ini dan terluka para oleh jiwa kursi ini. Oh, ada hal seperti itu. Jika Feng Wu Chen dapat memata-mata jiwa kekacauan primal milikmu, itu berarti kekuatan jiwanya tidak lemah. Leluhur monster kun terkejut. Aku bisa saja membunuhnya dan mengambil kekuatan dewa primordial, tetapi aku tidak menyangka dia memiliki tubuh abadi. Aku juga terluka para oleh kekuatan dewa primordialnya. Dia memiliki tubuh yang paling sempurna sekarang. Suan Dao Shen berkata dengan garang, kekuatan dewa primordial tidak dapat menahan kekuatan dewa primalku. Aku tidak dapat melakukan apapun terhadap Feng Wu Chen, jadi aku datang untuk mencarimu. Suan Dao Shen, kau ingin bergabung denganku untuk menghadapi Feng Wu Chen. Leluhur monster kun akhirnya mengerti maksud Suan Dao Shen. Benar sekali. Suan Dao Shen berkata dengan garang, kekuatan dewa primordial adalah milikmu, dan Feng Wu Chen adalah milikku. Ini, leluhur monster kun ragu-ragu. Leluhur monster kun sangat menginginkan kekuatan dewa purba, tetapi dia takut kepada leluhur kekacauan primal dan leluhur ilahi Dao Surgawi. Suan Dao Shen, kamu harus berpikir dengan hati-hati. Feng Wu Chen tidak mudah dihadapi. Leluhur monster kun berkata dengan sungguh-sungguh, aku telah mengamatinya selama beberapa waktu. Siapapun yang ingin berurusan dengannya tidak akan memiliki akhir yang baik. Suku yang juga telah dimanfaatkan olehnya berkali-kali. Kekuatan dewa purba sangat berbahaya. Kekuatan dewa purba saya tidak dapat melawannya. Saya takut terjadi kecelakaan. Aku tidak akan bicara omong kosong denganmu. Apakah kamu akan bertarung atau tidak? Suan Dao Shen bertanya dengan marah. Leluhur monster kun terdiam. Dia berjuang dalam hatinya. Pikirkan baik-baik. Jika kau bergabung denganku, tidak akan sulit untuk mendapatkan kekuatan dewa primordial. Jika kau tidak setuju, aku bisa mencari orang lain. Suan Dao Shen berkata dengan dingin. Dia tidak sabar untuk berhadapan dengan Feng Wu Chen. Oke, aku setuju. Leluhur monster kun setuju. Kekuatan dewa primordial terlalu menggoda. Lagi pula, ini adalah kesempatan yang baik. Jiwa kekacauan primal Suan Dao Shen dapat melukai jiwa Feng Wu Chen dengan parah. Ini adalah kesempatan terbaik. Jika dia benar-benar bisa mendapatkan kekuatan dewa primordial, leluhur monster kun tidak akan takut pada leluhur ilahi Dao Surgawi. Suan Dao Shen, kapan kamu akan bertarung? Aku bisa melakukannya kapan saja. Leluhur monster kun bertanya sambil tersenyum. Saat kau bertarung, aku akan mengirimkan pesan kepadamu. Kau juga harus memikirkan cara menghadapi tubuh abadi Feng Wu Chen. Suan Dao Shen berkata dengan dingin. Tubuh Feng Wu Chen telah mencapai tingkat terkuat. Cara terbaik untuk menghadapi tubuh abadinya adalah dengan merebut tubuhnya dan memurnikan jiwanya. Ini seharusnya tidak sulit bagi Suan Dao Shen. Leluhur monster kun tersenyum tipis. Menangkap mayatnya, tidak buruk juga memiliki tubuh yang terkuat. Tetua Suan Dao Shen mencibir. Suan Dao Shen, kultifasi Feng Wu Chen telah meningkat pesat. Jika kau ingin bertarung, kau harus bergegas. Jika tidak, begitu dia menjadi lebih kuat, akan lebih sulit untuk menghadapinya. Leluhur monster kun mengingatkan. Sepertinya dia memiliki pemahaman tertentu tentang Feng Wu Chen. Bajingan tua itu mungkin juga ikut campur. Kita harus segera mengakhiri ini. Aku tahu. Suan Dao Shen berkata dengan galak, aku tidak akan memberi Feng Wu Chen kesempatan. Jika kamu bergabung denganku, Feng Wu Chen tidak akan bisa melawan. Adapun orang-orang tua itu, jika mereka berani melawan, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. 4.135 Suan Dao Shen, serangan diam-diam adalah cara terbaik. Kita tidak boleh meremehkan kekuatan ilahi primordial. Leluhur iblis kun berkata dengan serius, selama kamu melukai Feng Wu Chen, kamu dapat menggunakan jiwa kekacauan primal untuk menghadapinya. Dengan cara ini, Feng Wu Chen akan kehilangan kemampuan untuk melawan dan kamu akan memiliki kesempatan untuk mengambil alih tubuhnya dan memurnikan jiwanya. Dengan kultivasi mereka yang mengerikan, serangan diam-diam memang merupakan metode yang paling tidak berisiko. Feng Wu Chen tidak akan bisa mendeteksi keberadaan mereka. Dengan begitu, Feng Wu Chen tidak akan bisa melindungi mereka. Meskipun serangan diam-diam tidak terhormat, Feng Wu Chen memiliki kekuatan ilahi primordial. Mereka harus berhati-hati. Jika terjadi kecelakaan, kematian adalah satu-satunya hal yang menanti mereka. Kalau begitu kau pergi duluan, kata Suan Dao Shen. Jika itu serangan diam-diam, aku 100% yakin. Leluhur iblis kun sangat percaya diri. Suan Dao Shen mengerutkan kening, 7 hari lagi. Aku butuh waktu untuk menyempurnakan pil yang ampuh, untuk berjaga-jaga. Baiklah, 7 hari lagi, kata leluhur iblis kun dengan lugas. Dia menantikannya. Benar, Suan Dao Shen, leluhur Dao Jiu Suan dan yang lainnya juga ingin berurusan dengan Feng Wu Chen. Mereka telah membentuk aliansi dengan kekuatan gelap dan suku yan. Haruskah kita membiarkan mereka pergi terlebih dahulu? Leluhur kun dimen tertawa. Tidak perlu, mereka seharusnya berterima kasih padaku karena telah membantu mereka menyingkirkan Feng Wu Chen. Kalau saja aku tidak khawatir akan kecelakaan, aku bisa menghadapi bocah itu sendiri. Suan Dao Shen mencibir, seolah-olah dia yakin bisa mengalahkan Feng Wu Chen. Tubuh abadi memang tidak mudah untuk dihadapi. Leluhur iblis kun tersenyum tipis, kita harus melukai tubuh dan jiwanya secara bersamaan. Hanya dengan begitu kita akan memiliki kesempatan. Kun dimen Ancestor, izinkan aku mengingatkanmu. Luka-luka Feng Wu Chen pulih dengan sangat cepat. Dia dapat menggunakan kekuatan ilahi primordial kapan saja. Jangan gagal, kata Suan Dao Shen dan menghilang. Aku pasti tidak akan gagal. Feng Wu Chen hanyalah seorang kaisar dewa kekacauan primal. Jika aku gagal dalam serangan diam-diamku, tidak ada keraguan. Leluhur kun monster mencibir dengan percaya diri, jika kursi ini memperoleh kekuatan dewa purba, belum lagi leluhur Dao Surgawi dan leluhur suci Dao Surgawi, bahkan seluruh Dao Surgawi akan berada di bawah kendaliku. Hahaha. Di bagian terdalam alam Surgawi Wu Ji. Dewa Suan Dao muncul begitu saja. Dia tidak memancarkan aura apapun. Akan tetapi, binatang buas eksotis yang kuat di bagian terdalam hutan semuanya merasakan bahaya yang besar dan melarikan diri satu demi satu. Suan Dao Shen telah datang ke bagian terdalam alam Surgawi Wu Ji untuk mendapatkan ramuan berharga. Sosok Suan Dao Shen seperti hantu, melayang ke kiri dan kanan, dengan cepat mencari tanaman obat. Kalau ada orang melihat ini, pasti ketakutan setengah mati. Meskipun ada banyak sekali tanaman obat di alam Surgawi Wu Ji, tanaman obat yang dibutuhkan untuk meramu pil alam supremasi sangatlah langka. Aku harap aku bisa menemukannya. Akumulasi Dao di dunia primal chaos terlalu sedikit. Suan Dao Shen bergumam pada dirinya sendiri. Kemanapun Suan Dao Shen pergi, di situ ada ramuan herbal yang berharga dan langka, tetapi dia tidak menyentuh satupun. Jelaslah, ramuan obat yang berharga ini tidak layak untuk mendapat perhatiannya. Hmm, Suan Dao Shen tiba-tiba berhenti dan mengerutkan kening. Aura kekuatan ilahi waktu dan aura kuno yang sangat kuat. Itu pasti auranya. Apa yang dia lakukan di alam Surgawi Wu Ji? Suan Dao Shen dapat merasakan aura kuno yang kuat, yang menunjukkan betapa mengerikan kultifasinya. Apakah dia juga keluar dari pengasingannya? Dia telah mengasingkan diri selama puluhan juta tahun. Mungkin dia telah berhasil. Suan Dao Shen mengerutkan kening dalam-dalam. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya dan terus mencari tanaman obat. Pada saat yang sama, binatang buas kuno di bagian terdalam hutan telah mengirimkan berita itu kepada binatang spiritual surga kekacauan. Kakak Keos, aku baru saja menerima berita bahwa seorang lelaki tua yang sangat menakutkan telah datang ke alam Surgawi Wu Ji. Mereka semua mengatakan bahwa lelaki tua ini bahkan lebih kuat daripada leluhur Keos. Binatang spiritual Surgawi Keos segera mengirim pesan kepada binatang api Keos Suan. Lebih kuat dari leluhur Keos. Ekspresi Keos Suan Fire Beast berubah drastis. Dia terkejut. Aku baru saja bertemu Feng Wuchen beberapa hari yang lalu. Kenapa ada yang lain? Mungkinkah benda-benda lama itu semuanya ada di sini untuk kekuatan ilahi kuno? Yang tidak diketahui oleh Keos Suan Fire Beast adalah bahwa ahli yang muncul di alam Surgawi Wu Ji adalah Suan Dao Shen yang menyerang Feng Wuchen. Binatang roh, sampaikan perintahnya. Beritahu mereka untuk tidak mendekat. Perintah binatang api Keos Suan. Binatang api Keos Suan, sosok Feng Wuchen muncul di kuil Dewa Perang. Selamat datang, Tuan Muda Balai. Para pengawal Dewa Perang dan binatang buas itu membungku hormat. Feng Wuchen, kau datang di waktu yang tepat. Seorang ahli yang menakutkan telah muncul di alam Surgawi Wu Ji. Kemungkinan besar dia ada di sini untuk mendapatkan kekuatan ilahi kuno milikmu. Kata Keos Suan Fire Beast dengan sungguh-sungguh. Pakar yang bisa membuatmu takut seharusnya adalah monster tua itu. Feng Wuchen tersenyum. Dia sama sekali tidak khawatir. Binatang api Keos Suan berkata dengan sungguh-sungguh, benar sekali. Mereka semua seharusnya sudah terbangun. Aku baru saja akan bertanya padamu. Siapakah alkemis alam berdaulat yang menyerangku? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum. Dewa Suan Dao, binatang api Keos Suan berkata dengan sungguh-sungguh, dia berasal dari Dao Surgawi. Dia bukan alkemis alam berdaulat. Dia bahkan lebih kuat. Lebih kuat dari seorang alkemis alam berdaulat. Tidak heran dia bisa mengendalikan Keos Sol. Feng Wuchen mengangguk. Feng Wuchen, meskipun kekuatan ilahi kuno dapat menekan kekuatan ilahi mereka, jangan meremehkan mereka. Alam mereka telah melampaui alam berdaulat. Binatang api Keos Suan memperingatkan. Berapa banyak ahli yang menjaga kuil dewa kekacauan yang sebenarnya? Feng Wuchen bertanya. Tiga, binatang api Keos Suan berkata, namun, mereka hanya mendengarkan leluhur suci Dao Surgawi. Saya khawatir mereka tidak akan ikut campur dalam masalah alam Keos. Tidak akan ikut campur. Feng Wuchen tercengang dan langsung bertanya, monster-monster tua itu juga dari Dao Surgawi. Jika mereka tidak ikut campur, mungkinkah leluhur Keos dapat menghadapi mereka? Aku tidak yakin. Mereka berasal dari Dao Surgawi. Alasan mereka menjaga kuil dewa kekacauan adalah untuk berkultifasi. Binatang api Keos Suan menjelaskan. Baiklah, Feng Wuchen mengangkat bahunya dengan acuh tak acuh. Melihat Feng Wuchen sama sekali tidak khawatir, binatang api Keos Suan benar-benar ingin menamparnya dengan cakarnya. Feng Wuchen, sebaiknya kamu jangan meremehkan mereka. Kekuatan mereka berada di luar imajinasimu. Jangan lupa bagaimana kamu terluka parah. Keos Suan Firebeast menegur dengan marah dan menatap tajam ke arah Feng Wuchen. Jika aku bertemu dengan orang tua itu lagi, dia pasti akan mati. Feng Wuchen mencibir, matanya berkilat dengan niat membunuh. Jiwa kekacauan benda tua itu memang sangat kuat, tetapi kekuatan jiwaku juga telah diperkuat. Aku dapat berbicara dengan baik, tetapi jangan berpikir bahwa aku mudah diajak bicara. Jika aku tidak membunuh benda tua itu, namaku bukanlah Feng Wuchen. Binatang api Keos Suan, aku akan berkultivasi di sini selama beberapa hari. Istriku dan yang lainnya akan segera naik pangkat. Aku telah memerintahkan pelindung Suan Liu untuk membuka pintu menuju alam Keos lagi. Mendengar perkataan Feng Wuchen, binatang api Keos Suan, pengawal dewa perang dan binatang-binatang aneh semuanya tercengang. Itu adalah seorang ahli yang melampaui leluhur Keos. Feng Wuchen berkata dia akan membunuhnya. Seberapa sombongnya dia? 4136. Kekuatan jiwa diperkuat, mungkinkah itu telah melampaui roh kekacauan? Binatang api Keos Suan berpikir dalam hati, meskipun Feng Wuchen sombong, dia tidak akan bertindak gegabu jika dia tidak percaya diri. Tapi apakah dia benar-benar percaya diri? Suan Daoshan dan yang lainnya jauh lebih kuat daripada leluhur Keos. Bahkan jika Feng Wuchen memiliki kekuatan ilahi kuno, dia mungkin tidak dapat menghadapi mereka. Sama seperti serangan diam-diam yang disebutkan oleh leluhur tua Yaokun, dengan kultivasi Feng Wuchen, mustahil baginya untuk mendeteksi keberadaan mereka. Begitu dia diserang diam-diam, konsekuensinya bisa dibayangkan. Bahkan jika itu bukan serangan diam-diam, dengan tingkat kultivasi dan kecepatan mereka yang mengerikan, Feng Wuchen pasti tidak akan mampu mendeteksi mereka. Begitu mereka menyerang, Feng Wuchen bahkan tidak punya kesempatan untuk bereaksi. Tetapi Feng Wuchen tidak peduli dengan keberadaan yang mengerikan itu. Binatang api Keosuan ingin mengatakan sesuatu, tetapi Feng Wuchen telah melesat ke sebuah istana di puncak gunung. Yang tidak diketahui oleh Keosuan Fire Beast adalah bahwa tidak ada gunanya bagi Feng Wuchen untuk khawatir. Monster-monster tua itu masih akan menyerang ketika waktunya tiba. Pada tingkat kultivasi mereka yang mengerikan, tidak ada gunanya untuk berhati-hati, kecuali mereka bersembunyi selama sisa hidup mereka. Tentu saja itu tidak mungkin. Karena Feng Wuchen tahu hal ini maka dia tidak peduli. Monster-monster tua itu berasal dari Dao Surgawi. Tidak peduli seberapa sombongnya Feng Wuchen, dia tidak akan berani mengatakan bahwa dia bisa melawan mereka. Aku akan mengolah mantra kekacauan kuno di sini. Ketika istriku dan yang lainnya naik pangkat, aku juga bisa meningkatkan kultivasiku. Feng Wuchen tersenyum tipis dan memasuki cincin ilahi. Guru, saat Anda berhasil mencapai Chaos Heavenly Master, itu setara dengan memiliki 300 Chaos Heavenly Master. Pedang Dewa Naga tertawa. Longzun dan yang lainnya telah mencapai alam Kaisar Dewa Kekacauan. Ketika aku menerobos ke alam Surgawi Kekacauan, mereka akan segera sampai. Pada saat itu, itu akan menjadi kejutan besar bagi kekuatan gelap. Feng Wuchen tertawa gembira. 300 boneka Feng Wuchen bukan hanya untuk pertunjukan. Jika suatu ketika terjadi pertempuran besar, ketiga ratus boneka itu pasti akan menimbulkan rasa takut di hati musuh-musuhnya. Hanya tersisa tiga permata Primal Chaos dan Batu Sumber Jiwa. Aku khawatir aku tidak akan mampu menembus alam Kaisar Dewa Primal Chaos. Binatang buas yang bermutasi belum mengirimkan satupun. Sepertinya tidak mudah untuk menemukannya. Feng Wuchen tersenyum pahit. Para alkemis secara tidak sengaja berhasil menembus alam Kaisar Primal Chaos. Untuk menembus alam Kaisar Dewa Primal Chaos, tiga kristal Primal Chaos dan Batu Sumber Jiwa tidaklah cukup. Bahkan jika ada puluhan avatar roh Primal yang berkultivasi pada saat yang sama, akan tetap sulit untuk menembusnya. Biarkan alam berjalan sebagaimana mestinya, Feng Wuchen menghela nafas dan duduk bersilah untuk mengolah mantra kekacauan kuno. Tujuh hari berlalu dalam sekejap mata. Feng Wuchen telah menghabiskan lebih dari dua bulan berkultivasi di cincin dewa. Selama proses kultivasi mantra kekacauan kuno, fondasi Feng Wuchen sudah sangat kokoh. Dengan bantuan mutiara ilahi yang menentang surga, tingkat kultivasi Feng Wuchen melambung ke tingkat ketujuh alam Kaisar Dewa Cautik. Dia hampir saja berhasil mencapai Primal Chaos Heavenly Venerate. Lagipula, Feng Wuchen masih memiliki bagian dari api ilahi jalur surga yang belum disempurnakan. Tingkat ketujuh dari alam Kaisar Dewa Kekacauan, kekuatan ini sangat kuat. Feng Wuchen tersenyum puas, mutiara ilahi yang menentang surga tidak pernah mengecewakannya. Dengan tingkat kultivasinya yang mencapai tingkat ketujuh dari alam Kaisar Dewa Cautik, Feng Wuchen benar-benar tak terkalahkan di bawah Primal Chaos Heavenly Venerate. Dia begitu kuat sehingga dia dapat menduduki peringkat di antara para ahli teratas. Tuhan, dengan kekuatanmu saat ini, kau seharusnya mampu melawan Primal Chaos Heavenly Venerate tingkat pertama, kan? Nian Lun bertanya melalui transmisi suara. Kau meremehkan kekuatan Primal Chaos Heavenly Venerate. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata, kecuali aku menggunakan kekuatan ilahi primordial, dengan kekuatanku saat ini, aku hanya bisa mengalahkan Kaisar Dewa Kekacauan tingkat sembilan. Aku tidak bisa melawan Primal Chaos Heavenly Venerate bahkan jika aku memiliki senjata ilahi kekacauan, kecuali mata ilahi. Tidak peduli seberapa kuat Kaisar Dewa Cautik, dia tidak akan mampu melampaui Primal Chaos Heavenly Venerate. Kesenjangan antara keduanya sebesar langit dan bumi. Tidak mungkin untuk membandingkan sumber primordial, sekarang setelah kamu memperkuat leluhur kekuatan jiwa, seharusnya bisa melampaui roh kekacauan Primal, kan? Feng Wuchen bertanya, kekuatan ilahi primordial dan leluhur kekuatan jiwa telah diaktifkan pada saat yang bersamaan. Seharusnya sudah cukup, sebuah suara penuh hormat datang dari sumber primordial. Saya harap bisa melampaui roh Primal Chaos. Sebentar lagi akan dimulai, wajah Feng Wuchen menampakkan senyum gembira, dan dia sangat menantikannya. Jika leluhur kekuatan jiwa melampaui roh kekacauan Primal, maka Feng Wuchen akan menjadi ayahnya. Di bawah kendali Feng Wuchen, kekuatan ilahi primordial kembali memperkuat leluhur kekuatan jiwa. Seperti yang dikatakan sumber primordial, seiring meningkatnya level kultivasi Feng Wuchen, leluhur kekuatan jiwa dapat diperkuat lagi. Di ruang misterius, Suan Daoshan, tujuh hari telah berlalu. Sudah waktunya untuk bergerak, kan? Leluhur tua monster kun bertanya melalui transmisi suara. Aku tidak bisa merasakan kekuatan jiwa Feng Wuchen. Dia belum muncul. Suan Daoshan menyampaikan pesannya. Bahkan jika Feng Wuchen dapat sepenuhnya menyembunyikan auranya, dia tidak akan dapat lolos dari indra roh Primal Chaos. Roh kekacauan Primal milik Suan Daoshan dapat merasakan kekuatan jiwa semua alkemis di alam kekacauan Primal, dan dapat mencakup setiap sudut alam kekacauan Primal. Selama Feng Wuchen muncul, Suan Daoshan akan segera bisa merasakannya. Feng Wuchen masih memperkuat leluhur kekuatan jiwa di cincin dewa, jadi Suan Daoshan secara alami tidak bisa merasakannya. Dalam sekejap mata, hari lain telah berlalu. Di bawah penguatan gila-gilaan Feng Wuchen terhadap leluhur kekuatan jiwa, leluhur kekuatan jiwa telah melampaui roh kekacauan Primal. Sudah terlampaui, merasakan leluhur kekuatan jiwa yang sangat tirani, Feng Wuchen tertawa kegirangan, kekuatan jiwa yang sangat tirani. Aura ini telah melampaui roh kekacauan Primal. Selamat kepada guru, bagaimana Long Senjian dan yang lainnya bisa mengucapkan selamat kepadanya. Situa Suan Daoshan itu sebaiknya tidak muncul di hadapanku, kalau tidak kau akan mati. Feng Wuchen mencibir, dia tidak sabar untuk segera menemukan Suan Daoshan untuk membalas dendam. Feng Wuchen dapat membayangkan pemandangan spektakuler seperti apa yang akan terjadi jika dia bertemu Suan Daoshan. Seorang alkemis yang telah melampaui alam dewa berdaulat. Aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan seorang alkemis Primal Chaos Emperor Realem. Feng Wuchen mencibir, dia menjadi semakin bersemangat. Feng Wuchen, pelindung Suan Liu mengirim pesan, seseorang telah naik. Tepat saat Feng Wuchen mulai bersemangat, suara binatang api Suan kekacauan Primal terdengar. Istri dan yang lainnya telah naik. Feng Wuchen langsung kegirangan, dia segera meninggalkan cincin dewa. Binatang api mendalam kekacauan Primal, terima kasih. Feng Wuchen langsung berubah menjadi kilatan emas dan pergi. Kaisar Dewa Kekacauan Primal tingkat ke-7. Binatang api mendalam kekacauan Primal tercengang, matanya yang besar melotot. Bukankah Tuan Muda Balai baru saja berkultivasi dalam pengasingan selama tujuh hari? Bahkan jika dia memiliki sepuluh kali cincin ruang angkasa, mustahil untuk menembus tingkat kultivasi ke-5, kan? Para pengawal Dewa Perang dan binatang buas juga tercengang, mereka hampir mati ketakutan. Kecepatan Feng Wuchen sangat mengerikan, dia menghilang di Cakrawala dalam sekejap mata. Aura istri. Hahaha, Feng Wuchen tidak bisa menahan tawa. Leluhur tua Yao Kun, Feng Wuchen telah muncul. Suan Dao Shen tiba-tiba membuka matanya, dia sudah merasakan kekuatan jiwa Feng Wuchen. Aku datang. Suara gembira leluhur tua Yao Kun terdengar. Apa yang terjadi dengan kekuatan jiwa Feng Wuchen? Bagaimana bisa menjadi begitu kuat? Apakah aku salah lihat? Suan Dao Shen mengerutkan kening, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, roh kekacauan Primal adalah yang paling kuat. 4137. Gerbang Alam Kekacauan Melihat orang-orang yang keluar dari Gerbang Alam Kekacauan satu per satu, pelindung Suan Liu tercengang lagi. Kenaikan seratus supremes sebelumnya sudah cukup untuk mengejutkannya. Namun kali ini, ratusan orang naik satu demi satu. Ling Xiao Xiao, Liu Qingyang, dan seluruh generasi muda, Kaisar Ye Jun, Ao Feng, Lai Feng, Macan Putih, dan Dewa Perang Jiwa Naga lainnya, Jian Chou, Ye King Yu, dan Yang Mulia Jiwa Naga lainnya, Kaisar Penyihir Kuno, Nalan Gong, dan adik dari binatang api mistik kekacauan, Kura-kura King Suan. Pelindung Suan Liu sangat terkejut hingga hampir terkena serangan jantung. Guncangan di hatinya tak terlukiskan. Alam Pangu terlalu menakutkan. Ada ratusan orang yang naik kali ini. Pelindung Suan Liu sangat terkejut. Jika dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia tidak akan mempercayainya. Bukan hanya pelindung Suan Liu, tetapi banyak kultifator di dekat Gerbang Alam Kekacauan juga tertarik dengan kenaikan Ling Xiao Xiao dan yang lainnya. Mereka semua terkejut dan tidak percaya. Mereka semua keluar dari Gerbang Alam Kekacauan, dan pelindung Suan Liu secara pribadi menyambut mereka. Siapakah mereka? Ku dengar seseorang baru saja keluar dari Gerbang Alam Kekacauan belum lama ini. Sepertinya mereka naik dari dunia bawah. Mungkinkah mereka juga naik dari alam bawah? Namun bagaimana bisa begitu banyak orang naik sekaligus? Ini tidak mungkin, kan? Para petani yang menyaksikan itu membelalakan mata mereka dan membicarakannya. Ling Xiao Xiao dan Liu Qingyang, yang telah naik ke Alam Kekacauan, dipenuhi kegembiraan dan rasa ingin tahu. Kami akhirnya naik ke Alam Kekacauan. Haha, Beidou Yan tertawa gembira. Apakah ini Alam Kekacauan? Kiroh di sini ratusan kali lebih kuat dari Alam Pangu. Mengerikan sekali, Yi Tian Xing merasa gembira sekaligus terkejut. Seperti yang diharapkan dari Chaos Realm. Kekuatannya terlalu besar. Kaisar Naga tersenyum gembira. Jika bukan karena Saudara Feng, aku khawatir kita tidak akan bisa naik ke Alam Kekacauan dalam kehidupan ini. Semua ini berkat harta karun dari Chaos Realm yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kalau tidak, kita tidak akan bisa naik secepat ini. White Tiger tersenyum gembira. Kaisar Penyihir Kuno tersenyum gembira. Sebelumnya, aku tidak berani naik ke Alam Kekacauan. Di mana Saudara Feng? Mengapa aku tidak melihatnya? Lin Yu bertanya dengan cemas. Xiao Xiao, siapa dia? Auranya sangat mengerikan. Apakah dia di sini untuk menjemput kita? Santong bertanya dengan ragu, mengamati pelindung Suan Liu. Ya, kakak Santong. Dia adalah pelindung Suan Liu dari Kuil Chaos. Suamiku sedang dalam perjalanan ke sini. Mohon tunggu sebentar, kata Ling Xiao Xiao sambil tersenyum senang. Nyonya muda, mohon tunggu sebentar. Tuan muda akan segera datang, pelindung Suan Liu berkata dengan hormat. Dia tahu bahwa Ling Xiao Xiao adalah istri Feng Wuchen. Ratusan orang ini adalah anak buah Feng Wuchen. Istri, pada saat ini, teriakan gembira Feng Wuchen datang dari kehampaan yang jauh. Suamiku ada di sini. Ling Xiao Xiao dipenuhi dengan kegembiraan. Wajahnya dipenuhi dengan senyum manis, dan matanya yang indah tampak basah. Kakak Feng. Tuan muda. Tuan aliansi. Menguasai. Guru. Tuanku yang agung. Ratusan orang mengangkat kepala mereka untuk melihat kehampaan dan berteriak kegirangan. Pelindung Suan Liu sekali lagi tercengang dengan cara mereka menyapanya. Suara mendesing. Kilatan kemasan meledak dan langsung muncul di depan Ling Xiao Xiao dan yang lainnya. Itu Feng Wuchen. Feng Wuchen dengan cemas memeluk Ling Xiao Xiao ke dalam pelukannya dan berputar-putar dengan gembira. Dia tersenyum bahagia dan berkata, Istriku, kamu akhirnya naik. Suamiku, pelan-pelan saja, pelan-pelan saja, kata Ling Xiao Xiao sambil tersenyum gembira. Semua orang menatapnya dengan iri. Long Xiao yang tersenyum tak berdaya dan berkata, Saudara Feng, kamu benar-benar tidak peduli dengan perasaan kami. Jian Chou mengerutkan bibirnya dan berkata, Tentu saja. Tidakkah kau lihat kita semua ada di sini? Itu karena kamu tidak ingin menemukannya, Santong menambahkan. Kaisar Naga mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, Aku tidak iri. Dulu ibuku memaksaku untuk menemui banyak gadis. Sekarang aku takut. Mo Suantian tersenyum dan berkata, Kalau begitu, kamu akan sendirian selama sisa hidupmu. Lalu kamu akan memandang kami dengan rasa iri. Haha, semua orang tidak dapat menahan tawa. Kakak Feng, aku juga ingin berpelukan. Liu Qingyang berteriak kegirangan dan bergegas maju. Enyahlah. Feng Wuchen menendang dan berkata, Pelindung Suan Liu, peluk dia. Hah, pelindung Suan Liu menatap Feng Wuchen dengan kaget. Dia tercengang. Haruskah dia berpelukan atau tidak? Liu Qingyang menatap pelindung Suan Liu dengan canggung dan berkata, Pelindung Suan Liu, tidak perlu melakukan itu, kan? Pelindung Suan Liu juga tersenyum canggung dan tidak tahu harus berkata apa. Haha, semua orang tertawa lagi. Ketiga leluhur itu tidak naik. Feng Wuchen bertanya. Dia tidak melihat Long Sihun dan yang lainnya. Ling Xiao-siao tersenyum gembira dan berkata, Suamiku, ketiga leluhur perlu menjaga para dewa naga. Mereka tidak berencana untuk naik terlalu cepat. Mereka bahkan mengatakan bahwa mereka belum menghabiskan cukup waktu di alam pangu. Qi Yutian, di mana kakekmu dan yang lainnya? Feng Wuchen menatap Qi Yutian dan bertanya. Melapor kepada Tuanku yang terhormat, mereka juga tidak berencana untuk naik. Qi Yutian menjawab dengan hormat. Jian Chou kemudian berkata dengan hormat, Yang mulia, Liu Wuchen kembali untuk mencari tunangannya. Mereka mungkin akan segera menikah. Dia menyuruhku untuk memberitahu Yang mulia. Begitu ya, Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, King Yang, King Ching, sudah waktunya bagi kalian berdua untuk menikah. Kakak Feng, kita akan menikah saat King Ching setuju. Ayahku dan yang lainnya menunggu dengan cemas. Liu King Yang tersenyum. Aku tidak setuju menikahimu. Miao King Ching memutar matanya ke arah Liu King Yang. Kalian cepatlah. Feng Wuchen menatap Long Xiao Yang dan yang lainnya lalu berkata sambil tersenyum. Yang mulia, baru-baru ini saudara Kiyutian dan Sui, Guisu tiba-tiba membuka mulutnya. Tetapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, Kiyutian menutup mulutnya. Guisu, diamlah. Tegur Kiyutian dengan suara rendah. Dia sangat dekat dengan Sui Yuner. Yan Hu tertawa terbahak-bahak. Sui Yuner. Feng Wuchen tertegun dan tersenyum heran. Kiyutian, lumayan. Sui Yuner memang lumayan. Dia baik dan cantik. Apakah dia sudah naik pangkat? Kiyutian tersipu dan berkata dengan hormat, yang mulia, dia masih berada di dunia abadi kuno. Ling Xiao Xiao tersenyum dan berkata, Suamiku, kamu tidak tahu ini, tetapi Kiyutian sering kembali ke dunia abadi kuno. Wajah Kiyutian langsung memerah sampai ke lehernya. Panas sekali. Semua orang tertawa terbahak-bahak lagi. Melihat Feng Wuchen berbicara dan tertawa gembira dengan semua orang, pelindung Suan Liu terkejut. Bukankah mereka bawahan tuan muda? Mengapa mereka berbicara dan tertawa seperti teman? Semuanya, ikuti aku kembali ke pangu imortal abode dan pilih seseorang untuk menjadi penguasa abode. Tidak ada satupun dari seratus supremes yang bersedia menjadi penguasa abode, jadi aku hanya bisa memilih dari kalian. Feng Wuchen tersenyum gembira. Suamiku, apakah masih ada keharusan untuk memilih? Penguasa pavilion dunia segudang adalah yang paling cocok. Ling Xiao Xiao berkata cepat. Xiao Xiao benar. Penguasa pavilion dunia segudang bertanggung jawab atas seluruh dunia abadi pangu. Dialah yang paling memenuhi syarat. Miao Qing Qing mengangguk. Mata Feng Wuchen berbinar. Ia menatap kaisar dunia segudang dan tersenyum gembira. Tuan pavilion dunia segudang, aku akan menyerahkan kediaman abadi pangu kepadamu. Kaisar dunia segudang terkejut. Aku baru saja naik ke dunia kekacauan. Bagaimana hal baik seperti itu bisa terjadi? 4138. Tuan, jika posisi master istana abadi pangu diberikan kepada master pavilion, lalu bagaimana denganmu? Kaisar Agung dan Feng bertanya dengan ragu. Kaisar Agung dan Feng, kami adalah jiwa naga. Liu Qingyang tersenyum dan berkata, kakak Feng telah menyiapkan rumah abadi pangu untukmu. Ye Tianwei tersenyum dan berkata, tentu saja jiwa naga ada di kuil naga. Kuil naga belum dibangun. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, mari kita kembali ke pangu immortal mansion dulu. Dengan itu, Feng Wuchen hendak meraih tangan Ling Xiao Xiao dan terbang menjauh. Namun, pada saat ini, Feng Wuchen tiba-tiba menyadari sesuatu. Perasaan itu menghilang dalam sekejap. Pandangannya melihat bayangan yang menghilang dengan aneh di kejauhan. Feng Wuchen bahkan tidak yakin apakah itu sosok manusia. Singkatnya, sedikit rasa tidak nyaman muncul di hatinya. Suamiku, ada apa? Ling Xiao Xiao bertanya, seolah menyadari sesuatu. Tidak apa-apa, ayo pergi. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berpikir dalam hati. Apakah ini ilusi? Pelindung Xuan Liu dan Liu Qing yang tidak menyadari adanya yang salah. Tetapi saat Feng Wuchen terbang beberapa meter jauhnya bersama Ling Xiao Xiao, perasaan bahaya yang kuat langsung melonjak dalam hati Feng Wuchen. Ledakan. Engah. Dengan ledakan tiba-tiba, Feng Wuchen memuntahkan seteguk darah, dan tubuhnya terlempar seperti bola meriam. Itu terlalu tiba-tiba, tak seorang pun bisa bereaksi. Feng Wuchen sendiri tidak bereaksi. Bahkan jika dia merasakan bahaya, sudah terlambat. Untuk sesaat, Ling Xiao Xiao, Liu Qing yang, dan yang lainnya tampak tidak bisa bergerak. Semua orang ketakutan. Tawa dan sorak-sorai pun sirna saat itu. Suami. Kakak Feng. Yang mulia. Tuan muda. Ruang mati itu meledak dalam sekejap. Ling Xiao Xiao dan yang lainnya tampak berteriak panik. Tidak seorang pun menduga hal seperti ini akan terjadi begitu tiba-tiba. Gadis kecil, jangan khawatir. Feng Wuchen belum mati. Leluhur tua monster kun mencibir. Wajah Ling Xiao Xiao bergetar. Dia menoleh untuk melihat leluhur tua monster kun yang menyerang. Dasar kebajingan tua, Liu Qing yang geram dan memarahi leluhur tua monster kun. Jangan menyerang, orang ini sangat kuat. Pelindung Suan Liu segera menghentikannya dan mengirim pesan kepada binatang api mistik caotik. Saya akan memeriksa kondisi guru. Zhang Junlan berkata dengan tergesa-gesa dan hendak berlari keluar. Aura tirani dan mengerikan meledak. Leluhur tua monster kun mencibir. Jika ada yang berani bergerak, aku akan membunuh mereka. Kaisar Agung 10.000 Alam segera menghentikan Zhang Junlan dan berkata dengan serius, jangan bertindak gegabuh. Tuan Kaisar Ye Jun, matanya, dia Tuan, Ye, Feng, Ye-nya, Tuan, miliknya. Kamu tidak memenuhi syarat untuk tahu. Patriark Yao Kun mencibir. Guru Feng. Wah. Engah. Dengan itu, leluhur monster kun melesat keluar. Ledakan lain terdengar. Feng Wuchen kembali memuntahkan darah dan jatuh ke gunung di bawahnya. Leluhur monster kun telah menyerang secara langsung. Hanya dalam dua serangan, Feng Wuchen terluka parah. Dan ini hanya serangan biasa. Dengan kekuatan leluhur monster kun, dia dapat dengan mudah melukai seorang ahli dewa terhormat. Terlebih lagi, Feng Wuchen hanyalah seorang kaisar dewa caotik tingkat ke-7. Suan Dao Shen, giliranmu. Tidak peduli seberapa cepat anak ini pulih, sudah terlambat. Leluhur monster kun tersenyum dan muncul di depan Feng Wuchen. Pada saat ini, Suan Dao Shen muncul di depan Feng Wuchen yang terluka parah. Aku, aku tahu itu ada hubungannya denganmu. Feng Wuchen berkata lemah. Dia mengenali Suan Dao Shen melalui matanya yang kabur. Feng Wuchen, aku akan menjaga tubuh dan jiwamu yang kuat. Suan Dao Shen berkata dengan dingin. Jiwa kekacauan yang sombong itu meledak dan mencoba melukai jiwa Feng Wuchen. Feng Wuchen mencibir, begitukah? Ahli alkimia, sungguh kekuatan jiwa yang luar biasa. Bahkan lebih menakutkan daripada leluhur kekuatan jiwa guru. Zhang Junlan dan Kaisar Besar Sihir Kuno berseru bersamaan. Mereka langsung menunduk karena terkejut. Apa? Ekspresi semua orang berubah. Kekuatan jiwanya lebih kuat dari Feng Wuchen. Bagaimana Feng Wuchen akan melawan? Kaisar dan Feng berkata dengan kaget. Apa yang coba dia lakukan pada guru? Tidak, berhenti, teriak Zhang Junlan. Ling Xiao-siao juga berteriak dengan sedih dan marah, berhenti. Mengaum. Pada saat ini, suara gemuruh yang mengguncang bumi terdengar dari kehampaan. Aura yang mendominasi dan menakutkan menyapu dengan liar dengan kekuatan yang mengguncang bumi. Tekanan mengerikan yang tiba-tiba itu langsung membuat Ling Xiao-siao dan yang lainnya ketakutan. Kakak Besar, kura-kura King Xuan sangat gembira dan berkata dengan penuh semangat, Jangan khawatir, itu kakak besarku, binatang api misterius yang kacau. Binatang aneh purba dari alam kekacauan. Seekor binatang api primordial yang besar menyerbu. Binatang itu sombong dan mendominasi. Monster Kun leluhur tua, Suan Dao Shen, aku tak menyangka kalau itu kamu. Kau benar-benar ingin merebut kekuatan ilahi primordial. Binatang api misterius yang kacau itu meraung. Aura mengerikannya mengunci leluhur tua Monster Kun dan Suan Dao Shen. Aku serahkan Feng Wu Chen padamu. Serahkan binatang api misterius yang kacau padaku. Leluhur Monster Kun mencibir dingin. Tak lama kemudian, dia melambaikan tangannya dan membuat penghalang yang besar dan mengerikan. Sosoknya perlahan melayang ke langit dan mencibir. Binatang api misterius yang kacau. Kau bukan tandinganku. Feng Wu Chen, kamu tidak bisa menyentuhnya. Kekuatan ilahi primordial yang luar biasa meledak. Niat membunuh yang dingin dan haus darah menyebar. Binatang api misterius yang kacau menerkam ke arah leluhur tua Monster Kun. Kekuatan ilahi primordial binatang api misterius yang kacau tampaknya lebih kuat daripada kekuatan ilahi primordial lainnya. Aku bisa merasakan aura yang berbahaya. Leluhur tua Monster Kun terkejut. Leluhur tua Monster Kun tidak terlalu memikirkannya. Bagaimanapun, binatang api misterius yang kacau hanya ada di alam dewa berdaulat. Monster Kun leluhur tua tidak menaruhnya di matanya. Ledakan, ledakan, ledakan. Berdengung, berdengung. Binatang api surgawi primal chaos melancarkan serangannya yang ganas, menyebabkan ledakan memekakan telinga terus-menerus. Serangkaian riak energi yang dahsyat juga menyapu dengan liar. Mantra primal chaos kuno juga dikerahkan. Namun, mantra itu masih tidak mampu mengguncang master Monster Kun tua sedikitpun. Semua serangan binatang api misterius caotik dengan mudah diblokir oleh leluhur tua Monster Kun. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Seranganku tidak berguna. Kaisar Wan Si mengerutkan kening. Bagaimana ini bisa terjadi? Kakak laki-laki sangat kuat. Tidak banyak orang di dunia kekacauan yang bisa menandingi kakak laki-laki. King Suan Gui terkejut. Dia tidak bisa mempercayainya. Tidak banyak orang di dunia kekacauan yang sebanding dengan para pelindung terhormat. Namun, kekuatan mereka telah melampaui alam dewa terhormat. Mereka bukan dari dunia kekacauan. Tujuan mereka adalah untuk merebut kekuatan ilahi purba Tuhan Muda. Pelindung Suan Liu berkata dengan sungguh-sungguh. Apa? Mereka bukan dari dunia kekacauan. Melampaui alam dewa yang terhormat. Ling Xiao Xiao dan yang lainnya terkejut. Dengan kekuatan yang mengerikan seperti itu, siapa yang bisa menghadapi mereka? Kecepatan dan kekuatan binatang api misterius yang kacau itu ditekan oleh leluhur tua monster kun. Dia tidak bisa melakukan apapun terhadap leluhur tua monster kun. Belum lagi melukai leluhur tua monster kun, kekuatan ilahinya yang mengerikan langsung hancur begitu mendekatinya. 4139 Binatang api Chaos Suan, hanya itu saja yang kau punya. Leluhur tua monster kun mencibir dengan jijik, seranganmu tidak ada apa-apanya bagiku. Kau telah mengecewakanku. Kekuatan leluhur monster kun sudah melampaui dewa tertinggi. Aku tidak bisa mengalahkannya. Penghalang yang dia buat sangat mengerikan. Naga leluhur primal Chaos dan yang lainnya tidak bisa masuk. Aku tidak bisa membiarkan Suan Daoshan mengambil kekuatan ilahi primordial. Aku harus menghentikannya. Chaos Suan Fire Beast berpikir dalam hati. Dia tidak akan menang jika bertarung langsung. Dia harus menyelamatkan Feng Wu Chen terlebih dahulu. Memikirkan hal ini, Chaos Suan Fire Beast segera menggunakan keterampilan gerakannya. Tubuhnya yang besar tiba-tiba menghilang. Sekalipun dia bukan tandingan Suan Daoshan, dia harus menghentikannya meski harus mempertaruhkan nyawanya. Kalau tidak, jika kekuatan ilahi primordial diambil, semuanya akan berakhir. Monster kun leluhur tua mencibir dan sosoknya menghilang secara misterius. Detik berikutnya, leluhur tua monster kun mengirim binatang api Chaos Suan terbang. Binatang api Chaos Suan, kau harus melewati ku jika ingin menyelamatkan Feng Wu Chen. Leluhur tua monster kun mencibir dengan arogan. Wajah Chaos Suan Fire Beast tampak mengerikan dan dia menghilang lagi. Set. Namun, Chaos Suan Fire Beast tidak mungkin menyelamatkan Feng Wu Chen. Tidak peduli seberapa cepat Chaos Suan Fire Beast melesat, dia dihentikan oleh leluhur tua monster kun. Leluhur tua monster kun tampaknya mampu memprediksi gerakan selanjutnya dari Chaos Suan Fire Beast. Kecepatan yang mengerikan, seperti yang diharapkan dari seorang ahli dari Dao Surgawi. Dia tampaknya telah melihatku. Chaos Suan Fire Beast mengerutkan kening dan ekspresinya serius. Namun, kamu tidak bisa menyelamatkan Feng Wu Chen di hadapanku. Leluhur tua monster kun mencibir. Dia tidak menganggap serius Chaos Suan Fire Beast. Melihat Feng Wu Chen yang terluka parah, Chaos Suan Fire Beast merasa cemas. Namun, dia tidak dapat melakukan apapun pada leluhur tua monster kun meskipun dia berusaha sekuat tenaga. Binatang Api Chaos Suan tidak bisa mengalahkannya. Apa yang harus kita lakukan? Tuanku terluka parah. Dia tidak bisa melawan. Semuanya, pikirkan sesuatu. Ling Xiao Xiao dan Liu Qing yang merasa cemas tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Musuh terlalu kuat. Mereka tidak bisa menghadapinya. Feng Wu Chen, kalau kamu belum mati, bangunlah. Aku tidak bisa menyelamatkanmu sekarang. Teriak binatang api mistis kekacauan primal. Jangan teriak-teriak lagi, kau hanya perlu menghentikan benda tua ini. Dewa Dao yang agung tidak akan bisa mencuri kekuatan dewa kuno milikku. Suara Feng Wu Chen terdengar. Mendengar transmisi suara Feng Wu Chen, binatang api misterius caotik langsung merasa lega. Feng Wu Chen, apakah kamu punya cara untuk menghadapi Suan Dao Shen? Jiwa primal chaos miliknya dapat menekan kekuatan jiwamu. Binatang api mistis primal chaos bertanya. Jangan khawatir. Feng Wu Chen mengirimkan transmisi suara, orang tua ini datang ke sini untuk menyianyiakan hidupnya. Aku tidak berencana membiarkannya pergi hidup-hidup. Pada saat ini, Suan Dao Shen melepaskan jiwa kekacauan primal yang kejam dan dengan ganas menyerbu ke tubuh Feng Wu Chen. Feng Wu Chen, di hadapan chaos sol milikku, kekuatan jiwamu tidak berdaya. Jika tubuh jiwamu rusak, kau tidak akan berdaya. Suan Dao Shen mencibir. Akan tetapi, sebelum Suan Dao Shen bisa bahagia lama-lama, wajah tuanya tiba-tiba berubah. Apa yang sedang terjadi? Jiwa primal chaos ku telah terblokir. Bagaimana ini mungkin? Wajah tua Suan Dao Shen terkejut. Dia tidak bisa mempercayainya. Jiwa kekacauan primal merupakan kekuatan jiwa terkuat di alam kekacauan primal. Ia dapat menekan semua kekuatan jiwa. Bagaimana ia bisa diblokir? Tunggu, apa yang terjadi dengan kekuatan jiwa Feng Wu Chen? Mengapa tiba-tiba menjadi lebih kuat? Itu benar-benar dapat memblokir jiwa kekacauan primal. Suan Dao Shen bahkan lebih terkejut. Mustahil. Ini sama sekali tidak mungkin. Suan Dao Shen menggelengkan kepalanya karena terkejut. Setengah bulan yang lalu, Suan Dao Shen menggunakan jiwa kekacauan primal untuk melukai tubuh jiwa Feng Wu Chen dan secara paksa menekan leluhur kekuatan jiwa Feng Wu Chen. Namun sekarang, kekuatan jiwa Feng Wu Chen mampu menghalangi jiwa kekacauan primal. Baru setengah bulan, bagaimana Suan Dao Shen bisa menerima ini? Kekuatan jiwa dewa Suan Dao, masih bisa diblokir. Zhang Junlan tiba-tiba berkata, menatap Feng Wu Chen. Itu benar. Benar-benar terhalang. Seru Kaisar Agung dan Feng. Apa yang sedang terjadi? Kekuatan jiwanya lebih kuat dari kekuatan jiwa kakak senior. Kaisar Agung Gu Wu dan Kaisar Agung Tian Lin terkejut dan bingung. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Suan Dao Shen, apa yang kamu tunggu? Cepat serang. Suara leluhur tua monster kun tiba-tiba terdengar. Huff. Suan Dao Shen, jika keberani menyentuh Feng Wu Chen, aku tidak akan memaafkanmu. Binatang api Suan kekacauan primal meraung, berpura-pura ingin menyelamatkan Feng Wu Chen. Dia terus menggunakan teknik gerakannya untuk menunda leluhur tua monster kun. Apa yang sedang terjadi? Tidakkah kau akan melukai tubuh jiwaku dengan parah? Kenapa kamu tidak menyerang? Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Senyum sinis Feng Wu Chen terdengar lemah. Apa yang terjadi dengan kekuatan jiwamu? Mengapa tiba-tiba menjadi begitu kuat? Suan Dao Shen bertanya dengan muram, menatap Feng Wu Chen dengan tajam. Kuat, Feng Wu Chen mencibir, biarkan aku menunjukkan kepadamu sesuatu yang lebih kuat. Dengan satu pikiran, kekuatan jiwa yang lebih dahsyat meledak dan melahap jiwa kekacauan primal milik Suan Dao Shen. Apa? Suan Dao Shen terkejut, wajah tuanya dipenuhi ketakutan yang luar biasa. Kekuatan jiwa Feng Wu Chen dapat melahap jiwa kekacauan primal. Apa yang sedang terjadi? Apakah primal Chaos Soul menjadi lebih lemah? Suan Dao Shen tidak punya waktu untuk berpikir, dia segera menggunakan primal Chaos Soul untuk melawan. Kekuatan jiwa Suan Dao Shen telah dilahap oleh kekuatan jiwa guru. Seru Zhang Junlan lagi. Bagaimana ini mungkin? Kaisar Besar dan Feng dan yang lainnya membelalakan mata mereka karena terkejut. Melahap, Liu Qing yang sangat gembira, dia tertawa gembira, kakak Feng, beri pelajaran pada benda tua ini. Saudara Feng, lahaplah seluruh kekuatan jiwanya. San Tong meraung. Ling Xiao Xiao berteriak, benar sekali. Suami, lahap semua kekuatan jiwanya. Apa yang sedang terjadi? Suan Dao Shen tidak bisa berbuat apa-apa pada Feng Wu Chen. Kekuatan jiwanya telah dilahap. Leluhur tua monster kun mengerutkan kening, dia menatap Suan Dao Shen. Leluhur tua monster kun bukanlah seorang alkemis, tentu saja dia tidak dapat mengetahuinya. Barang lama, aku hanya bertanya-tanya kapan aku akan bertemu denganmu, tetapi kau malah menyerahkan dirimu kepada aku. Feng Wu Chen mencibir, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Ini tidak mungkin, kekuatan jiwamu tidak mungkin sekuat ini. Tidak mungkin lebih kuat dari primal Chaos Sol. Teriak Suan Dao Shen dengan panik. Pukul. Di bawah pemangsaan dan penindasan jiwa kekacauan primal, Suan Dao Shen tidak dapat menahannya lagi, ia tiba-tiba memuntahkan seteguk darah. Suan Dao Shen terluka, tubuh jiwanya terluka parah. Zhang Junlan dan para alkemis lainnya berseru lagi, mereka berdua terkejut sekaligus gembira. Apa? Ekspresi leluhur monster kun berubah drastis saat melihat ini. Monster kun leluhur tua, lakukan dengan cepat. Feng Wu Chen melahap jiwa kekacauan primalku. Cepatlah! Teriak Suan Dao Shen dengan panik, hatinya dipenuhi rasa takut. Leluhur tua monster kun. Feng Wu Chen menyeringai dingin, dia mengangkat kepalanya dan menatap leluhur tua monster kun. 4.140 Tatapan mata yang mengerikan. Hati leluhur tua Yao Kun bergetar. Saat dia bertemu dengan tatapan Feng Wu Chen, leluhur tua Yao Kun merasa seolah-olah dia disambar petir. Rasa gelisah yang kuat muncul di hatinya. Leluhur tua Yao Kun sudah bisa merasakan bahaya yang kuat. Leluhur tua Yao Kun tidak pernah merasakan hal ini selama bertahun-tahun. Sementara Feng Wu Chen menekan roh caotik Suan Dao Shen, luka-luka Feng Wu Chen dengan cepat pulih dengan bantuan alam abadi. Kau ingin menyelamatkan Suan Dao Shen. Jika kau ingin menyelamatkannya, kau harus cepat. Saat ini aku sedang melahap Chaos Soul miliknya. Alam alkemisku meningkat dengan sangat cepat. Aku mungkin bisa segera menerobos ke alam Chaos God Emperor, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum dingin. Leluhur kekuatan jiwa yang sombong melahap roh kekacauan dengan gila-gilaan dan menekannya. Jiwa Suan Dao Shen terluka parah. Alam alkemis Feng Wu Chen juga meningkat pesat karena roh caotik. Feng Wu Chen, hentikan, berhenti. Suan Dao Shen berteriak panik. Dia berusaha sekuat tenaga untuk melawan tetapi tidak berhasil. Suan Dao Shen sangat menyesal hingga ususnya berubah menjadi hijau. Jika ini terus berlanjut, jiwa Suan Dao Shen pasti akan hancur. Apa yang menantinya adalah jiwanya yang hancur. Leluhur tua Yao Kun, lakukanlah dengan cepat. Jika kau tidak cepat, semuanya akan terlambat. Suan Dao Shen meraung ketakutan. Feng Wu Chen mencibir dengan jijik, Kamu dari Dao Surgawi, apakah kamu begitu takut dengan kematian? Luka-luka Feng Wu Chen masih pulih dengan cepat. Jika leluhur tua Yao Kun menyerang sekarang, dia mungkin punya kesempatan. Binatang api Suan caotik tertawa, Feng Wu Chen, kamu benar-benar hebat. Aku tidak menyangka kekuatan jiwamu bisa melampaui roh caotik. Bagus sekali. Feng Wu Chen menatap Zhang Junlan dan berkata, Zhang kecil, datanglah dan lahap asal mula jiwa kekacauannya. Di masa depan, kekuatan jiwa ini akan menjadi milikmu. Iya, guru. Zhang Junlan sangat gembira dan langsung melesat turun. Perlukah kita terkejut seperti itu. Perlukah kita terkejut seperti itu. Dia baru saja naik ke alam caotik dan dia telah memperoleh jiwa keos yang sangat mendominasi dan mengerikan. Di bawah tekanan Feng Wu Chen, Suan Dao Shen sudah terluka parah dan tidak mampu melawan. Zhang Junlan dengan berani melahap asal-usul keos Sol. Zhang Junlan melahapnya dengan gila-gilaan, dan rana alkemisnya pun melonjak dengan cepat. Kekuatan jiwa Zhang kecil meningkat begitu cepat. Alam alkimianya juga meningkat. Kaisar Agung Dan Feng dan Kaisar Agung Dukun Kuno merasa iri. Ini adalah kekuatan jiwa terkuat di alam primal keos. Anak nakal yang bau, berani sekali kau melahap jiwa kekacauanku. Berhenti, teriak Suan Dao Shen dengan marah. Zhang Junlan mencibir, Orang tua, beraninya kamu memprovokasi guru. Sulit untuk mengatakan apakah kamu bisa bertahan hidup hari ini. Leluhur tua iblis kun, cepatlah dan serang. Suan Dao Shen meraung putus asa. Suan Dao Shen, seharusnya kau memperingatkanku lebih awal. Sekarang sudah terlambat. Leluhur tua di Menkun menyampaikan pesannya. Jika Suan Dao Shen memberitahu leluhur tua di Menkun saat dia menyadari ada yang tidak beres, dia mungkin masih bisa melakukannya. Leluhur tua di Menkun tidak berani menyerang. Dia tidak buta. Luka-luka Feng Wu Chen sebagian besar sudah pulih. Bahkan jika leluhur tua di Menkun menyerang sekarang, sudah terlambat. Bukan saja dia tidak akan mampu menyelamatkan Suan Dao Shen, tetapi dia juga akan ditekan oleh kekuatan dewa primordial milik Feng Wu Chen. Leluhur tua di Menkun bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri sekarang. Feng Wu Chen mencibir, sepertinya dia tidak berani menyelamatkanmu. Suan Dao Shen, tidak peduli siapa yang datang hari ini, mereka tidak akan bisa menyelamatkanmu. Apakah aku akan membunuhmu atau tidak tergantung pada suasana hatiku? Feng Wu Chen, berhentilah. Aku tahu aku salah. Tolong beri aku kesempatan. Suan Dao Shen memohon dengan takut. Dia benar-benar takut. Tidak mudah untuk mencapai wilayah seperti itu. Memberimu kesempatan. Feng Wu Chen mencibir dengan jijik. Suan Dao Shen, jika kekuatan jiwaku tidak menjadi lebih kuat, menurutmu apa yang akan terjadi padaku? Saat pertama kali kau melukai jiwaku, kau sudah ditakdirkan untuk mati di tanganku. Di mataku, kau sudah kehilangan hak untuk hidup. Aura Suan Dao Shen semakin melemah. Suan Dao Shen tahu betul bahwa dia sudah benar-benar tamat. Suan Dao Shen, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Leluhur tua di Menkun mentransmisikan dan hendak pergi. Leluhur tua di Menkun, kau ingin pergi setelah melukaiku? Bukankah itu terlalu mudah? Apakah aku, Feng Wu Chen, begitu mudah diganggu? Suara Feng Wu Chen yang dingin terdengar. Leluhur tua di Menkun gemetar ketakutan. Dia tidak takut pada Feng Wu Chen. Dia takut pada kekuatan dewa primordial. Di hadapan kekuatan dewa purba, sekuat apapun leluhur tua kun iblis, itu tidak ada gunanya. Feng Wu Chen, aku memang takut dengan kekuatan dewa primordialmu. Namun, jika aku ingin pergi, aku khawatir kau tidak akan bisa menghentikanku. Leluhur tua di Menkun berkata dengan keras, menekan rasa takut di dalam hatinya. Kekuatan leluhur tua di Menkun sangat mengerikan. Dia memang memiliki kekuatan untuk mengatakan ini. Kau benar. Jika kau ingin pergi, aku mungkin tidak bisa menghentikanmu. Feng Wu Chen berkata dengan dingin, tetapi jika kamu tetap tinggal, kamu mungkin memiliki kesempatan untuk hidup di masa depan. Jika kamu pergi sekarang, lain kali aku melihatmu, kamu akan mati. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu dapat mencobanya. Itu ancaman nyata. Dia tidak menaruh leluhur tua di Menkun di matanya. Apa yang kau inginkan? Leluhur tua di Menkun bertanya dengan cemberut. Dia benar-benar diancam oleh Feng Wu Chen. Biar aku yang urus suan Dao Shen dulu. Feng Wu Chen mencibir dan berkata, sejujurnya, aku bisa menghadapimu sekarang. Di hadapan kekuatan dewa primordial, kau tidak bisa pergi meskipun kau ingin pergi. Jika kau ingin hidup, jangan bergerak. Kau, leluhur tua di Menkun hendak meledak. Wajah tuanya memang mengerikan, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Feng Wu Chen. Guru, aku telah melahap abis sumber kekuatan jiwanya. Aku merasa telah menembus alam alkemis, kata Zhang Junlan dengan penuh semangat. Alkemis alam raja surga kekacauan primal. Feng Wu Chen tersenyum gembira dan berkata, kamu telah menembus dua alam. Bagus sekali. Kembalilah dan perbaiki. Apa? Dia menerobos dua ranah utama. Ini tidak mungkin nyata, kan? Mata Zhang Junlan membelalak. Hatinya bergejolak. Kekuatan jiwa macam apa yang begitu mengerikan, itu bisa membuat Zhang tua menerobos dua alam dalam sekejap. Liu Qingyang dan yang lainnya juga membelalakan mata mereka karena tidak percaya. Bagaimana ini mungkin? Kaisar Agung Dukun Kuno dan yang lainnya terkejut. Bukankah terlalu mudah bagi seorang alkemis untuk menerobos? Suan Dao Shen, apakah kau punya kata-kata terakhir? Feng Wu Chen bertanya dengan dingin. Ia menatap Suan Dao Shen seolah-olah sedang menatap orang mati. Bunuh aku jika kau mau. Suan Dao Shen berkata lemah. Dia sudah menyerah untuk melawan. Jiwa kekacauannya telah dilahap habis. Selain itu, tubuh jiwanya juga rusak parah. Dalam situasi ini, dia tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Kalau begitu, silakan pergi. Feng Wu Chen mencibir dan berkata, jika kamu memiliki kehidupan selanjutnya, jangan memprovokasiku. Sayangnya, kamu tidak memiliki kehidupan selanjutnya. Jiwamu akan tercerai berai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!